Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan tajam bengkel tutorial kali ini saya punya konsumen motor reking harian dimana geluhan teman saya ini mengenai borosnya oli samping reking boros oli samping ini dia masalahnya di pompa oli kita lihat yuk kerjanya seperti apa ini dia pemirsa bagian pompa oli disini gerakan pompanya disini yang mengatur banyak sedikitnya pompa keluar untuk menuju mesin atau karburator ini pompanya ini pegas pengatur gerakannya kembali gerakan dan gigi ini pengatur langkah pompa akan saya potong si plastik gear plastik ini biar terlalu jauh jarak mempompanya gerakannya seperti ini didalam gear pompa ini sudah saya potong kurang lebih 1 mm biar gerakan si pompanya tidak terlalu panjang dan akhirnya nanti keluar olinya akan berkurang sebenarnya pengaturan boros iritnya ada di pompa oli ini cuman sudah tidak berfungsi sudah batas minimal tapi tetap oleh keluarnya banyak dan boros Oke sampai disini teman-teman selamat berjumpa kembali di tutorial tutorial lainnya jangan lupa subscribe like dan komen di channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati saya